Masih seputar permasalahan akun Facebook yang dinonaktifkan secara permanen. Pada tutorial ini saya akan gunakan 5 link untuk ajukan banding agar akun Facebook kita diaktifkan kembali oleh Facebook. Namun sebelum ke tutorial, kalian jangan lupa klik tombol subscribe ke channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya. Guna menyingkat waktu, mari kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah login ke akun Facebook yang sedang dinonaktifkan menggunakan aplikasi Google Chrome. Dalam beberapa kasus akun Facebook yang dinonaktifkan biasanya versinya beda-beda. Saya contohkan menggunakan 2 akun Facebook yang dinonaktifkan dengan 2 versi yang berbeda. Yang pertama yang ini masih ada untuk link buka pusat bantuan. Di sini masih ada untuk bantuan. Dan untuk akun yang kedua, yaitu akun yang ini, sudah tidak ada untuk link menuju pusat bantuan. Di sini cuma ada untuk link buka standar komunitas. Baik untuk akun Facebook yang pertama ataupun yang kedua, kita akan gunakan pemulihan akun yang dinonaktifkan dengan cara kirim banding ke Facebook. Dengan cara kita tambahkan saja untuk tab baru. Jika sudah terbuka untuk tab baru, kita masukkan saja link untuk banding yang pertama. Kemudian kita klik saja masuk. Di sini kita untuk mengkonfirmasi bahwa akun ini memang akun asli. Kita upload untuk foto KTP yang sesuai dengan akun profilnya. Kemudian kita klik kirim. Pada setiap akun untuk link banding itu beda-beda. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Ini adalah contoh yang tidak diterima. Mudah-mudahan kalian pada tahap ini diterima bandingnya. Jika ternyata banding tidak diterima, kita lanjutkan saja untuk tambah tab baru dan masukkan link banding kedua. Kita tambahkan tab baru. Kemudian kita masukkan link banding kedua. Kemudian klik masuk. Di sini kita tinggal isikan nama yang lengkap yang sesuai dengan akun profil Facebook kita. Kemudian klik kirim. Pada akun ini juga ternyata masih belum diterima. Maka kita tambahkan lagi tab baru dan masukkan link banding ketiga. Di sini kita isikan nama sesuai dengan akun profil Facebook kita. Untuk tanggal tahun juga harus sesuai dengan apa yang ada di akun Facebook kita. Di sini untuk info tambahan kita isikan saja. Akun saya tidak melanggar pedoman komunitas yang ada di Facebook. Jika sudah kita klik saja untuk tombol kirim. Ternyata untuk akun yang ini belum diterima juga. Mudah-mudahan di tahap ini kalian sudah bisa diterima untuk bandingnya. Jika demikian kita tambahkan lagi untuk tab baru. Dan kita masukkan link banding yang keempat. Kemudian kita klik masuk. Di sini kita isikan saja untuk nama. Nama seperti tadi kita harus memasukkan nama yang sebenarnya. Yang sama dengan akun Facebook kita. Untuk alamat email gunakan alamat email yang digunakan pada akun Facebook kita. Untuk deskripsi kita isikan saja akun saya dinonaktifkan. Saya mohon akun Facebook saya diaktifkan kembali. Untuk alasan banding kita isikan saja. Akun saya tidak melanggar syarat dan pedoman yang ada di Facebook. Kemudian untuk lampiran kita isikan saja foto KTP yang sesuai dengan akun profil Facebook kita. Dan jangan lupa kalian cek list bagian konfirmasi. Di sini untuk tanda tangan kita isikan saja untuk nama akun profil Facebook kita. Kemudian kita klik tombol kirim. Dan ternyata pada tahap ini sudah diterima untuk bandingnya. Walaupun demikian kita tambahkan lagi untuk tab barunya untuk mengajukan link banding kelima. Kita masukkan link bandingnya di sini. Kemudian klik masuk. Di halaman ini kita tandai untuk yang ini. Kemudian di bawahnya. Dan untuk bagian bawah kita pilih my account has been suspend. Baru kemudian kita isikan nama akun profil Facebook kita di sini. Yang sesuai. Untuk negara kita pilih saja Indonesia. Bagian email kita isikan saja email yang digunakan pada akun profil Facebook kita. Untuk kolom konfirmasi kita isikan lagi untuk email yang tadi. Kita salin kemudian kita tempel. Setelah itu kita cek list bagian saya setuju. Kemudian kita klik tombol kirim. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman verifikasi kode. Kita masukkan saja kodenya di sini sesuai apa yang ada di atas. Jika sudah kita klik saja tombol kirim. Banding berhasil dikirim. Jika kita sudah melakukan semua bandingnya kita tinggal tunggu saja untuk cek emailnya secara berkala. Atau kita bisa mencoba login ke akun Facebook yang sedang dinonaktifkan dalam kurun waktu 1 minggu setelah melakukan ini. Sekian tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat.